Intro Tri Suwaka dan Sini Den Zidan Dituntut beberapa musisi untuk bayar royalti Dilansir dari OK Celebrity Selasa 26 April 2022 Parodi Gaya bernyanyi Andika Kangen Band Yang dilakukan oleh Tri Suwaka dan Sini Den Zidan Berbunduk panjang Bukan hanya sekedar pulian dari masyarakat Keduanya kini mendapat masalah besar Lantaran beberapa musisi Merasa dirugikan oleh mereka lewat video cover Erwin Agam selaku pencipta lagu emas Hantaran bahkan meminta agar dua penyanyi cover itu Membayar royalti kepadanya Pasalnya keduanya sempat membawakan lagu ciptaannya Hingga merob jutaan penonton di Youtube Nah asalnya hal itu rupanya sudah sempat disampilkan oleh pihak manajemennya Beberapa waktu lalu lewat ajakan kerjasama Akan tetapi keduanya memilih untuk mengapikan hal tersebut Hingga berbuntut panjang seperti ini Satu lagi Kalian gak bayar pemakaian lagu saya Atau emas hantaran yang mencapai jutaan viewers Tulis Erwin Agam di Facebook Diwubungi manajer saya Untuk kerjasama malah kalian matikan monetize konten tersebut Hal yang tak berhati-hati kekas Erwin Agam Selain itu Pencuk Jangat Mombilung Juga sempat menuntut royalti kepada Tri Suwaka dan Zidan Hal itu terjadi lantaran mereka sempat Membawakan lagu-lagu milik Ngat Mombilung Saat diminta royalti Tri Suwaka dan Zidan Justru mengatikan monetisasi mereka Sama seperti yang dilakukan pada Erwin Agam Hal itu membuat Ngat Mombilung Ikut angkat bicara baru-baru ini 2020 pernah berurusan dengan basis kami Karena cover tidak pernah izin Tidak kaget kalau sekarang masalah seperti ini mencuat Sudah bosan katanya Tak berhenti sampai disitu Tri Suwaka dan Zidan juga terancam untuk membayar royalti Sebelum 1 miliar lantaran kerap memonetisasi lagu-lagu yang bukan milik mereka Hal itu bahkan diungkapkan oleh Forum Komunikasi Artis Minang Indonesia atau For Kami Selain itu mereka juga menuntut agar Tri Suwaka dan Zidan Melayangkan permohonan maaf kepada seluruh fans lagu Melayu Khususnya kepada Andika Kangen Band Memberikan somasi kepada Tri Suwaka dan Zini dan Zidan Agar meminta maaf kepada seluruh fans lagu Melayu Khususnya kepada Vokalist Kangen Band Andika Mahisa Kata Arianto selaku ketua For Kami Terima kasih telah menonton!